Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Akhir-akhir ini Jakarta menjadi sorotan akibat polusi parah yang terjadi Polusi udara yang terjadi di Jakarta ini tentunya bisa membahayakan kesehatan bagi masyarakat Pemerintah pun akhirnya melakukan berbagai cara untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta Seperti menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah Menyerami jalan-jalan Dan menutupi sejumlah pabrik yang dinilai menjadi penyebab utama polusi Namun sudah tahukah sahabat angkeran data bahwa polusi di Jakarta belum seberapa? Ya masih ada beberapa kota loh yang polusinya bahkan jauh melampali parahnya polusi di Jakarta Sahabat angkeran data Inilah 8 kota di Indonesia dengan tingkat polusi tertinggi Berdasarkan data indeks kualitas udara terburuk perat 21 Agustus 2023 Melansir dari dataindonesia.id Eits sebelum lanjut Pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 8. Bandung, Jawa Barat Kota Bandung berada di posisi ke-8 sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia Kota ini memiliki indeks kualitas udara terburuk atau polusi mencapai hingga 115 poin 7. Sungai Raya, Kalimantan Barat Selama ini kita tahu bahwa Pulau Kalimantan begitu asri udaranya Namun ternyata tak semua wilayah di Pulau Kalimantan memiliki kualitas udara yang baik loh Ya, Sungai Raya Wilayah di sekitar ibu kota dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ini memiliki tingkat polusi mencapai hingga 129 poin 6. Semarang, Jawa Tengah Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang masuk dalam deretan kota berpolusi tertinggi di Indonesia Mencapai hingga 153 poin 5. Jakarta, DKI Jakarta Sudah tasing lagi bila Jakarta masuk di dalamnya Jakarta memiliki tingkat kualitas udara buruk yang tinggi Bahkan mencapai hingga 156 poin Bangunan yang padat, jumlah penduduk yang besar ditambah dengan kendaraan yang semakin meningkat Dan pabrik-pabrik di sekitaran Jakarta membuat Jakarta memiliki polusi yang sangat tinggi Akan tetapi Jakarta ternyata bukan yang terburuk Karena berada di posisi kelima Dan masih ada 4 kota lagi yang berada di atasnya yang terburuk Wah, kota apa saja ke itu? 4. Serang, Banten Ibu kota dari Provinsi Banten yaitu Serang menjadi kota berpolusi tertinggi keempat Bahkan mengalahkan Jakarta dengan kualitas udara terburuk mencapai hingga 157 poin 3. Mempawah Hilir, Kalimantan Barat Ibu kota dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yaitu Mempawah Hilir Berada di peringkat ketiga sebagai kota berpolusi tinggi bahkan tertinggi sekalimantan Dengan skor 158 poin 2. Tanggrang, Banten Kota dengan polusi tertinggi kedua di Indonesia ditempati oleh kota Tanggrang Kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta ini Memiliki kualitas udara terburuk hingga 161 poin 1. Tanggrang Selatan, Banten Inilah kota yang paling berpolusi se-Indonesia, ya kota Tanggrang Selatan Kota ini menurut Aiki Air, 21 Agustus 2023 memiliki kualitas udara terburuk se-Indonesia Bahkan sebesar 179 poin mengalahkan Jakarta Sahabat Angkrandata itulah dia 8 kota dengan polusi udara tertinggi di Indonesia Semoga kiranya masalah polusi ini segera berakhir dan pemerintah setempat dapat menemukan solusi yang terbaik Serta bagi sahabat Angkrandata yang tinggal di kota-kota ini Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker ya ketika beraktifitas di luar Sekian dan terima kasih, halo halo hai